Terima kasih telah menonton! Halo semuanya, selamat datang di channel AutoDriver Subaru! Kali ini kita akan membahas Subaru, tapi bukan Subaru WRX Tapi produk yang paling baru dari Subaru di Indonesia yaitu Subaru Crosstrek Dan sekarang saya sudah berada di markas besar Subaru di Alam Sutra Untuk mengambil unitnya, let's go! Wah, Subaru Impreza WRX STI Ini yang dicun oleh ProDrive Type RA, ini pernah saya tes juga Nah, sambil menunggu unit Crosstreknya dipersiapkan Jadi di markas besar Subaru di Alam Sutra ini ada perjalanan Subaru dari awal mereka membuat mobil sampai sekarang Nah, ini kumpulan produk-produk Subaru sampai akhirnya di 2021 Ada inauguration of plaza Subaru Alam Sutra Dan mereka kembali memasukkan unit-unit paling mutakhir dan paling baru dari Subaru Dan yang di Indonesia yaitu Subaru Crosstrek yang akan kita... Tunggu sebentar lagi, mungkin sebentar lagi siap, tapi... Eh, Zal! Ada temen, ada temen lama Ada peng Fitra Zal, apa kabar? Eh... Tunggu, men lagi ngapain lho? Iya, lagi nyari mobil survei Buat rally Wih, ini Rizal Sungkar Rizal Sungkar ini adalah per rally kawakan Mungkin udah 30 tahun ya di rally Udah 20 tahunan ya, udah 20 tahun lebih di dunia rally. Nah, azal kalau gitu. Gimana kalau kita ngobrol-ngobrol dulu, lo kan lama di rally. Kebetulan Subaru kan DNA-nya dari rally juga. Nah, gue cuma pengen tanya sedikit banyak tentang kipras Subaru di rally, apalagi lo pernah pakai Subaru di rally kan? Iya, betul. Kita ngobrol dulu, gila cakep ya, Impreza ya. Cakep. Nah. One of the best, frameless. Iya, frameless. Dan kalau kita ngomongin Subaru tuh emang nggak bisa lepas dari keterlibatan mereka di rally ya, zal ya. Mereka banyak develop mobil di homologasiin supaya bisa dipakai production car rally championship. Lo tau pertama kali Subaru di rally kapan? Kalau gue sih di awal 90-an pas mereka pakai Impreza. Betul. Jadi tahun 95-96 itu kan mulai berdatangan mobil-mobil Subaru Pro Drive ya, dari Inggris. Dan banyak rally Indonesia yang pakai itu. Sebelumnya ada... Jadi nggak cuma di WRC tapi sampai orang Indonesia di 90-an juga mereka pada masukin langsung dari Pro Drive. Betul. Jadi mobil yang sama dipakai sama Colin McRae, dipakai sama rally-pally Indonesia pada saat itu. Dan gue denger karena mereka terkesima dengan prestasinya Colin McRae pakai Impreza. Iya. Itu belanja mobilnya mereka kesana ke Inggris langsung, pilih mobilnya, kirim ke Indonesia. Betul. Wow. Pada saat itu memang menjadi prioritas karena belanjanya, skalanya lumayan besar tuh dibandingin tim-tim yang lain. Nah, lu sendiri kan pernah ikut rally atau sprint rally pakai Subaru. Yes. Apa sih yang bikin mobil ini? Karena gue pernah ikut sprint rally. Iya. Tapi gue belum pernah ngerasain Subaru di track rally. Di gravel ya. Di gravel ya. Jadi memang apa namanya dia kan boxer flat ya kan. Rendah ya. Center of gravity-nya. Center of gravity-nya berasa banget kelincahan mobilnya tuh jauh lebih presisi. Oh. Gitu. Dan suspension-nya juga enak karena di era Group N itu dia salah satu yang paling panjang travelnya dibandingin kompetitornya. Oh. Jadi konstruksi suspensinya juga udah mendukung. Betul. Tapi kalau gue ada satu. Ada satu yang gak bisa dilupain dari Subaru apalagi pas di rally ganti kenalpot itu boxer rumblinya. Yes. The beauty of boxer engine emang deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng Itu ciri khasnya Subaru. Dan itu gak bisa didapat di mesin-mesin lain. Dan dari banyak manufacturer zaman dulu yang turun di rally yang benar-benar tetep memproduksi WRX sampai sekarang ya. Maksudnya mobil yang benar-benar turunan dari mobil rally mereka dulu ya cuma Subaru. Iya betul. Sampai saat ini menjadi satu kendaraan yang paling populer di rally Indonesia. Iconik juga. Dan dari generasi ke generasi mobilnya tetep masih exist. Itu hebatnya. Jadi cari WRX buat survei rally nih. Kebetulan kali ini gue pingin yang cari yang ground clearance nya udah standar itu udah agak tinggi. Gue mau nyobain cross track. Oh cross track. Iya buat survei, buat survei. Pas banget gue di autodriver ini juga lagi mau nyobain cross track. Belum pernah nyoba dari pertama kali launching. Oh right. Nah lu kan pereli pernah pakai Subaru juga. Lu juga tidak, tidak, tidak ada yang tidak kenal lu di dunia otomotif. Gimana kalau lu test drive bareng gue ya. Jadi gue bisa dengar insight dari lu. Sangat menarik. Sangat menarik. Kita ajak Rizal Sungkar, test drive cross track barengan. Oke. Oke. Alright. Nah ini dia nih Subaru cross track nya nih. Warnanya bagus banget birunya. Tapi kayaknya gue kenal ya sama itu. Mas. Nah kan bener. Aldi Hutasoid. Hei. Hei. Tuh kabar. Aduh mas Aldi. Ini gue mau kasih apa ya? Baik baik. Ini gue udah kumpul 3 pembalap nih. Lagi pada ngapain? Bentar gue kenalin lo dulu. Ini gue lagi bikin video. Sorry 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 sorry. Aldi Hutasoid. Halo. Dia pembalap profesional super car. Pembalap super car. Udah keliling dunia buat balapan. Sekarang gue yang dulu. Apa? Gue yang nanya duluan. Iya. Lah ngapain kesini? Dia nih gak liat cross track. Oh gitu. Anak gue kan sekarang udah. Kuliah. Anak lo udah gede dia. Besar ya. Butuh mobil. Makanya. Kayaknya cross track sih menarik. Makanya gue ngeliat nih. Lo sendiri pake Subaru kan? Gue Subaru. Makanya itu siapa tau bisa berjajar. Pake BRZ kan? BRZ. Iya. Sekarang lo mau cari buat anak lo. Buat anak. Yang lebih utility gak terlalu gede. Tapi. Buat gue safety nya sih yang penting sih. Anak gue kan cewe soalnya kan. Iya. Nah. Pas banget nih gue ketemu Rizal. Sekarang ketemu lo. Gue sama Rizal lagi mau test drive cross track juga. Oh. Mantep dong. Mau barengan gak sekalian? Boleh dong. Masa saya kan. Lo juga reviewer. Gue bisa dapet masukan juga. Iya. Gue juga pengen denger dari kata-kata lo juga. Oh siap. Itu mobil gimana. Boleh boleh boleh. Ya udah. Iya. Ayo. Cepet yuk. Sekarang yuk. Kayaknya mobilnya udah siap. Gimana? Let's go. Yuk 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 yuk. Nah ini dia mobilnya. Sebelum test drive. Gue minta izin gue present mobilnya dulu ya. Bentar ya. Bentar ya. Oke. Ini dia. Subaru cross track. Ini adalah compact SUV terbaru. Dan iya sebenarnya merupakan penerus dari Subaru XV. Tapi sekarang secara global namanya menjadi Subaru cross track. Makanya dia desainnya berubah total semuanya. Dan ini terlihat gagah sekali ala crossover dengan bumper, over fender yang berwarna hitam doff. Dan mobil ini sama seperti Subaru lainnya memiliki mesin boxer dengan penggerak simetrikal all wheel drive. Satu-satunya di kelasnya yang menggunakan sistem all wheel drive. 2000 cc 4 silinder menghasilkan tenaga 156 PS dan torsi 197 Nm. Yang disalurkan ke 4 roda. Dan bahkan sistem all wheel drive nya ini juga sudah memiliki fitur active torque splitter yang bisa mengatur tenaga dan torsi ke masing-masing roda supaya menghasilkan traksi yang optimal ketika mobil itu berjalan di medan yang mungkin licin atau rusak. Dan berbicara medan yang rusak, mobil ini juga memiliki ground clearance yang tertinggi di kelasnya 220 mm. Dan ini pertama kalinya mobil ini bisa dicoba oleh media untuk dibawa jalan keluar. Walaupun mungkin di video kali ini tidak akan berjalan terlalu jauh, tapi minimal bisa merasakan impresinya seperti apa. Dan untuk detail lebih lengkap mengenai mobil ini, kami sudah pernah buatkan video first impression nya. Anda bisa klik link yang ada di atas kanan ini. Dan sekarang kita akan langsung berkendara dan langsung ditemani oleh 2 pelaku motorsport profesional. Yang satu perali profesional, yang satu pembalap supercar profesional. Langsung kita jalan. Let's go! Eh Fit, boleh gue duluan gak Fit? Lah kan gue mau nge-review? Iya cuma kan sales nya ngasih kuncinya ke gue duluan. Nah kuncinya kok udah di lu? Iya kan tadi kan daftar dulu. Biar pembalap. Mana bisa menentukan siapa drivernya. Gue duluan aja. Lo abis gue. Jangan gini, lo kan reviewer profesional kan udah sering dipinjemin mobil. Kasih gue duluan lah. Aduh ini temen lama gak ketemu. Sekali-kali-kali-kali-kali-kali. Gapapa-gapapa. Tapi gue hormat sama yang lebih senior dari gue. Lihat dari jumlah ubahnya lebih banyak. Udah, tenang. Oke. Ada-ada lah. Udah nih ya. Ya udah di dalam aja. Ya udah duluan. Kapan aja ya lo jal? Kan pembalap-pembalap biar gue jadi penumpang lah kali ini. Iya. Boleh lah. Boleh lah. Coba. Bisa nyetir matik gak? Bisa dong. Matik manual. Mobil plimstone ini bisa. Oke, seat wheel dah. Let's go. Oke, all good. Mana kita? Kita sekarang, gue intinya sih pengen nyobain nih anak gue cewek. Jadi buat gue penting banget terus masalah safety-nya dia. Oh iya. Terutama namanya kalau di jalanan kan lawannya bisa truk, bisa bus, bisa mobil kecil. Iya kadang-kadang kita kalau pilih mobil buat anak tuh safety yang paling kita concern ya. Comfort? Comfort juga penting. Comfort tuh buat bapaknya kalau lagi minjem mobil anaknya. Betul. Kadang-kadang bapak itu beli mobil buat anaknya itu alasannya. Iya. Makanya nih. Harus bapaknya yang mau pake sebenernya. Bapak harus boleh pake dong. Iya. Betul. Tapi empuk loh nih. Empuk loh nih. Empuk loh nih. Dia punya teknologi artikulasi suspensinya tuh membuat mobil ini walaupun travelnya panjang tapi empuk. Ini empuk. Empuknya tuh bener-bener yang lembut. Tapi bukan empuk yang lemah ya. Bukan empuk yang lemah yang sampe mantel-mantel. Betul. Empuk yang begini ga bikin pusing. Lo berat normal kan? Normal? Iya. 55 oh nggak ya. Jadi lima. Tapi empuk yang begini emang bukan yang bikin pusing nih di belakang. Kalau empuk yang terlalu wallowy gitu kan. Bikin pusing kan. Ini just nice comfort ya. Kayaknya mungkin karena alasan empuk mobil ini tuh bukan semata-mata dipaksakan pake suspensi yang empuk. Tapi karena dia udah pake platform yang. Apa namanya ya? Subaru Global Platform. Jadi lebih rigid. Dia nggak perlu suspensi terlalu keras. Sama ini. Mesinnya kan boxer lebih. Di. Di bawah. Center of gravity nya lebih rendah kan. Jadi buat mendapatkan kestabilan yang sama. Dia bisa pake suspensi yang lebih empuk. Lebih empuk. Empuk loh aneh. Enak. Enak dan benar. Dan Global Platform itu tuh yang sebenernya bikin gue tertarik buat nyobain. Karena dia. Memang standar safety nya itu udah standar global. Di Amerika dia lima bintang. Apa? Restless dia. Eropa dia lima bintang juga. Lima bintang juga. Jadi sedikit banyak. Istilahnya dari sisi itu hati udah ketenang. Emang tenaganya bukan tenaga supercar ya. Tapi 156 HP. 197 Nm. More than enough lah. Restable. Restable. Karena lebih dari ini mungkin nanti konsumsi bensin. Bapaknya yang kena. Oh. Masih reimburse. Bukan reimburse. Advance. Oh iya advance. Gak ada lagi. Rev-fund nya gak ada rev-fund. Oh beda tuh ya. Advance. Advance sih. Nah itu suara kan sih? Keep eyes on road. Oh. Makanya jangan meleng. Maksudnya. Jadi dia. Lo bilang tau ya. Di sini. Dia punya driver monitoring system. Iya. Jadi dia. Itu ternyata ngeliatin mata kita kemana. Oh. Tadi gue lagi nyari. Handphone gue dimana. Oh. Ketika lo. Mengalihkan pandangan. Iya. Ada kamera nih maksudnya. Setelah sekian lawa. Setelah beberapa detik. Dia akan merasa itu berbahaya. Dan dia ngasih peringatan. Betul. Betul. Ini berguna banget nih. Iya. Ini bener-bener berguna nih. Apalagi anak remaja. Buat anak remaja. Yang macem-macem tuh. Distraction nya kan. Iya. Berarti. Yang gue tau. Kan ini. Ada eyesight untuk ngeliat keluar nih. Apa sih? Ada. Feature apa sistem eyesight. Yang DMS ini. Dia ngeliat kedalem. Wah. Safety nya berarti mantep banget nih. Iya. Ini gue baru tau nih. Dan menurut gue. Buat anak gue mah cocok banget nih. Ya kayak lo bilang. Iya. Generasi nya dia kan main handphone lah ini. Musik juga. Dan ada kegunaan lain. Dari DMS ini. Misalnya. Yang pakai mobil ini adalah. Lu atau. Anak lo. Kan dua ya. Nah. Lu bisa register muka. Muka kita. Dan muka anak. Itu ke sini. Ke sistem nya. Oh iya. Oke. Begitu dia mendeteksi itu. Anak lo. Dia akan sesuaikan semua settingan nya. Seperti yang dimauin sama anak lo. Nanti anak lo selesai nyetir. Lo masuk. Dia kenalin itu. Lalu. Aldi Utasoid. Dia akan. Balikin settingan. Keterakhir lo nyetir mobil ini. Canggih juga ya. Canggih. Ya itu itu fitur yang sama. Seperti yang ada di. Sebaru. WRX. Dan mobil ini juga punya. Eee. EyeSight. 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 Ya. Kalau EyeSight itu kan emangnya dia. Highlight kan. Kita lihat nih EyeSight nya ada apa aja. Bisa ngapain aja EyeSight. EyeSight. Yang jelas. Seinget gue. Lane Departure. Warning. Ya. Terus. Of course. Kalau misalnya kita lagi jalan. Tiba-tiba. Depan ngerem. Dia ngagetin kita untuk. Wih ngerem. Supaya kita. Ada pre-collision braking. Pre-collision braking. Pre-collision braking. Terus. Sama buat adaptive driving ya. Adaptive. Cruise control. Jadi pasang cruise control. Cuma kalau depan kita melambat. Kita juga istilahnya melambat. Gitu kali ya. Dan kita bisa atur jarak. Atur jarak. Ini. Jarak following distance nya. Kita bisa atur. Sama dia ada itu. Ada steering assist nya juga. Jadi dia bisa ngikutin. Jalan. Oh. Tuh ada. Ada tombolnya di kanan bawah. Ya. Oh iya ini. Dia enak buat di jalan tol. Kayak semi autonomous gitu. Iya iya iya. Sama dia ada ini. Lead Vehicle Moving Monitoring. Lead Vehicle. Yes. Artinya? Kalau macet kan biasanya. Ah kita lihat dulu deh. Ada update apa nih dari teman. Oh. Gak sadar mobil udah depan. Dikasih tau. Woi maju. Cuma di keraksana sama yang lain. Ini tuh. Ini lengkap loh nih. Gila ya. Fitur nya. Fitur nya. Wah menarik nih. Mana kita. Mana. Kan ini kan all wheel drive. Oke. Jadi gue pengen coba di tanah dikit. Wah. Cocok. Ini habitat gue. Cocok lah. Giliran gue kali nyetir Jal. Ini harus gue. Nah kapan gue nyetirnya. Kalau bagian tanah-tanah begini. Ini emang udah. Iya ide gue. Kenapa jadinya lu yang bawa. Iya iya coba. Ya terus gue kapan nyetirnya. Ini gue ajarin dulu anak-anak aspal. Biar pada main di tanah. Gimana caranya. Terus gue kapan. Terus gue kapan. Nah abis ini kita gantian. Jadi gue duduk belakang nih. Yes. Oke. Bukan. Oke sekarang giliran gue untuk nyobain di habitat gue. Yaitu di tanah-tanah. Habitat gue di tanah. Habitat gue di tanah. Mandi lumpur gitu ya. Bukan. Kayak itu dong. Hehehe. Sapi. Sapi. Hehehe. Jadi. Kita ngerasain dulu. Uh enak ya suspensinya ya. Artikulasi. Suspensinya empuk. Travelnya berasa panjang. Berasa mobilnya. Empuk. Tapi stabil. Iya. Tetep. Flat. Artinya. Rata terus mobilnya. Jadi hanya bannya aja yang main. Suspensinya bener-bener. Bekerja dengan baik. Masih ada efek. Sebaru global platformnya juga tuh. Iya. Bener juga. Tapi juga travel dia juga panjang tadi. Ah. Ada mode off-roadnya loh. Ada mobil. Oh iya bener. Nah. Namanya X-Mode. Coba gue siapin. Gue siapin di sini. Eh. Bukan. Dia ini untuk. Ehm. Apa ya. X-Mode. Kita bawa ke tempat-tempat yang lebih ekstrim. Dirt ya. Ini sekarang kita lagi normal. Tapi ada pilihan Snow Dirt. Sama Deep Snow Mud. Ya. Kita kan masih kering nih. Berarti kita hanya ambil dirt aja. Ya. 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 Gitu pembagiannya. Jal coba naikin Jal. Oke. Kita naikin langsung ya. X-Mode. X-Mode. Go X-Mode. Let's go. X-Mode. Weee. No problem. Gile. No problem. Hebat. Hebat. Hebat ya. Itu kalau two wheels sih gak bisa naik itu. Gak mungkin. Bener. Ini dia. Apa namanya. 4WD. Bannya juga bukan AT. Bukan apa-apa kan. Ini bannya. Ini kayak HT paling ya. HT. Apa. Biasanya yang ini nih. Eh. Bukan jalan. 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 kita cari yang lebih terjal tapi depannya bakal nge-srot kaya? coba kita liat approaching angle mikir-kir berapa derajat? lu bisa liat op 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 mana? lu bisa liat ke 19-20 derajat oke tuh dia auto designing nya ada jadi bisa nge-rem sendiri bau itu ininya tau 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 kalau gini mendingan rah awas ada tembok dia mau pamer ke kita dia mau pamer ke kita dari tadi dia udah gemes main di tanah itu memang wajib dan kudu kita coba buktikan pasti lu gila bisa lu gila turunnya jangan lewat situ ya turunnya harus dicoba juga kalau kita udah pernah naik dari situ berarti turun juga wajib dari situ ga mau dengan ground clearance 220mm iya tidak akan menjadi masalah untuk turunnya ga mau bukti kita hanya liat setempat percaya percaya DING jatuh percaya berjpical олж berjual eh aduh percaya percaya pan Li tersere merumpir berser anyways gua keluar lah udah ya aman ya Di, kayak gitu emang modalnya dia nakun-nakutin anak asfal, nakun-nakutin. Kita udah pake X-Mode. Se-X-Mode-X-Mode-nya ya, ada batasnya juga kali mobil ya. Ada ya, tapi terbukti kan kenyamanan dari Subaru ini ya kan. Jadi kalau di tanah itu banyak apa ya, banyak unexpected move. Iya kan, karena groundnya kan nggak seperti di asfal, kontaknya pasti, jalanannya pasti. Jadi maksud lo, per rally yang suka main tanah itu senang melakukan sesuatu yang tidak ada kepastian. Betul. Udah, rally memang punya teknik sendiri ya, punya skill sendiri gitu ya. Tapi memang speednya tuh nggak pernah sekencang di asfal. Rasanya. Tergantung tracknya, soalnya... Nggak, nggak, di rally, lari 80 aja tuh udah kayak lari 250. Tapi boleh kita buktiin siapa yang lebih kencang nanti. Sebelum kita buktiin, gantian aja dulu nyetir ya. Gue belum nyetir dari tadi, nanti gue tunjukin cara nyetir di asfal. Yang bener kayak gimana. Boleh, pingin tau. Yang bener. Tapi inget, yang aman ya Fit. Aman lah. Tapi emang gue applaud sih. Ini Subaru emang boleh lah, boleh lah. Gila. Boleh ya. Itu kalau lo nggak lakuin, gue pikir tuh impossible tuh. Ini mendebarkan nih. Ini gue dari tadi pegangan ini tuh. Apa lo ngedekin gue anak asfal? Kurang adventurous. Lo harus punya mobil yang ada adventure-nya nih. Asfal yang depan. X-Mode. Udah asfal depan, oke. Gue nyetir. Oke. Udah, sekarang ini pertama kali saya ngerasain bener yang dibilang Aldi tadi. Ini emang empuk. Tenaganya juga memadai. Memadai. Bukan tenaga yang meledak-ledak ya. Tapi memadai, terus pengendaliannya tadi kita udah coba ugal-uga. Jadi kita di penjalan masih kosong. Karena center of gravity yang rendah aja juga bagus. Dan styling-nya tuh memang berubah total dibandingkan XV sebelumnya. Bahkan ada detail-detail tuh yang mirip Subaru WRX. Dan kita tahu WRX itu lebih top of the line-nya dari mobil ini. Jadi ada kesan up market-nya. Karena ada over fender seperti di WRX. Kemudian lampunya juga mirip dengan WRX. Jadi ini compact SUV yang cukup stylish. Coba gas lu sekarang, coba gue pengen liat yang nama-nya anak asfal. Bener gak nyetirnya? Gue pegangan nih? Lampung di ujung, Pit? Ayo kita jangan lewat cuaca kecepatan ya. Belum, Pit. Wee, 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 wee. Wee, wee, wee. Ini bukan trek mas salahnya. Gitu, Mas Aldi. Gitu, Mas Aldi. Tempuk. Karena gue pernah balapan sama Fitra di track ini. Oh iya pernah. Oh iya, lu gak pernah. Gue gak pernah. Tapi gue pernah balap di Singapore. Oh iya. Dan menang. Tapi kalau lu pakai slick tire lu gak bisa terlalu margin of error-nya gak ada. Bisa lah, tipisin lah. Namanya balap kan kita maksimalin semuanya di. Tipisnya beda, tipisnya beda. Mobil lu di ISOM harganya ratusan juta. Mobilnya Mas Aldi supercar harganya miliaran. Iya. Jadi harus cari gapnya dikit. Iya kan. Lu mungkin kenceng. Tapi risikonya terlalu tinggi. Sementara. Kan berbalap memang ngambil risiko. Tapi ada pepatah. If you want to finish first, first you must finish. Patahnya pakai bahasa Inggris juga gak pernah diajarin. Kalau mau finish balap, pertama. Eh kalau lu mau finish pertama di balap, pertama lu harus finish. Tapi kalau finish doang gak menang Mas. Lu harus kenceng juga Mas. Iya betul. Cuma kan maksudnya istilahnya ninggalin sisa ini. Ini bocoran. Udah gue aduh gue gara. Gue udah salah. Apa-apa. Bukan kebanyakan pidato sih. Bukan hanya kita yang kaget. Abis kebanyakan pidato sih gue. Kayaknya memang gak boleh kebanyakan teori kita. Coba lah prakteknya lah. Gimana lah. Kapan lah. Coba diatur coba. Pokoknya aja kalau mau tahu teknik balap yang bener itu harus di asphal. Asphal. Bener. Itu gue setuju sama Vita. Asphal itu buat beginner. Kalau mau jadi pro lu ketahanan dikit. Iya Max Forstappen lu bilang beginner. Soalnya kalau lu mainnya kayak di gravel. Kayak gitu-gitu kan. Itu terlalu apa. Lu kan nyisain. A few moments later. Lu mikir kan lu bener. Gue juga sebagai pembalap kan. Istilahnya gue punya pendapat juga. Peter juga ada pendapatnya. Tapi mohon maaf banget nih. Kalau menurut gue sih sebenernya. Ini kan mobil yang bener tuh gimana ya. Kalau gue kan. Ya gini aja. Perdebatan ini gak bakal selesai. Gimana biar seru. Sekalian buat yang nonton juga seru. Kita bikin challenge aja. Nah. Gue bener tuh. Bener. Jangan teori-teori aja. Ayo lah. Yaudah. Siapa sih yang takut. Nah pas. Ada Pak Ari disini. Gimana kalau kita tanya langsung. Kita pinjem mobilnya dia aja. Jadi mobilnya satu. Kita sharing. Selamat siang Pak Ari. Eh siang. Apa kabar nih? Siang Pak. Betiga-tigaan disini. Iya lagi seru nih Pak. Ketemu tadi kita nyoba subaru cross track. Oke. Terjadi sedikit perdebatan lah Pak. Di dalamnya. Kayaknya seru nih. Intinya adalah kami bertiga. Ini ingin mengadakan sebuah challenge. Antara kami bertiga. Iya. Apakah Pak Ari bisa memberi saran. Mobil yang performanya terbaik. Di tempat yang terbaik. Buat kita challenge. Oh kalau gitu. Harus pakai WRX. Cocok. Berani. Berani. Oke WRX. Cocok. Kalau tempat terbaik di Indonesia. Harusnya Mandalika. Oke. Bener. Kita jalan ke Mandalika. Asphal nih. Asphal dong. Deal. Deal. Deal dong. Siap. Terima kasih Pak Ari ya. Kita jalan ke Mandalika. Terima kasih Pak Ari. Iya. Oke. Sampai ketemu. Thank you. Ayo Pak. Thank you. Kita sekarang siap-siap. Kita akan langsung ke Mandalika. Challenge dengan Subaru WRX terbaru di circuit yang terbaik. Selama kita siap-siap. Anda bisa langsung ke Mandalika. Yes. Sudah sampai di Mandalika. Dan di belakang kami sudah ada Subaru WRX dan Subaru WRX Wagon. Yang sudah disiapkan oleh Subaru Indonesia untuk kami bertiga. Bahkan mereka membuat nama untuk acara ini yaitu Subaru All Wheel Drive Champion. Siapa yang bisa menjadi champion di antara kami bertiga di circuit Mandalika ini. Nah. Baju lu apa udah ganti? Nah. Gimana? Kita udah dari Jakarta ke Mandalika. Masa iya nggak ganti baju? Kenapa lu bajunya masih sama? Ada bener-bener juga. Kita sih masih wangi. Udah mandi belum? Di track aja deh ngomongnya deh. Ya udah. Oke mandi nomor dua. Yang penting sekarang kita disini dikirim sama Subaru. Untuk membuktikan bacotan-bacotan kita kemarin. Siapa sebenarnya yang bisa membawa mobil ini paling kencang di circuit Mandalika dengan teknik kita masing-masing. Itu buktikan. Ya. Tapi itu bisa anda saksikan di episode-episode selanjutnya yang akan tayang di channel Fitra Eri. Dan di channel Subaru Indonesia. Jadi pastikan anda sudah subscribe kedua channel itu. Jangan lupa anda klik like bila menyukai video ini. Komentar di bawah dan subscribe ke channel Autodriver jika anda belum. Terima kasih banyak anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di episode kedua Subaru All Wheel Drive Champion. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Untuk mengeber Subaru WRX dan Subaru WRX Wagon di sirkuit Mandalika Untuk membuktikan siapa yang paling cepat Yang sedan nganggur nih Lah, kok datang sedan? Kok pancing sih, kita aja gak keluar, ternyata keluar Padaaa Terima kasih telah menonton!